Bulan Safar identik dengan hidangan tachin sapar atau bubur sapar. Di kota Probolinggo dalam menyambut bulan kedua tahun Hijriah, sebagian besar warganya membuat tachin sapar. Setelah selesai dibuat, biasanya bubur berbadas serta tepung dan santan ini dibagikan ke tetangga sekitar, dengan tujuan memperkuat silaturahmi antar warga. Memasuki bulan safar tahun Hijriah, sebagian besar warga kota Probolinggo secara bergantian membuat tachin sapar atau bubur safar. Setelah selesai dibuat, bubur yang hanya ada di bulan safar ini nantinya dibagikan kepada tetangga sekitar. Salah satu yang rutin membuat tachin safar adalah warga di Kelurang Kanigaran, kota Probolinggo. Secara turun-temurun, warga biasanya membuat kuliner berbahan dasar tepung dan santan ini secara berkelompok antar saudara. Ada beberapa bahan dalam membuat tachin safar, mulai dari tepung beras, tepung ketan, tepung kanji, santan, gula pasir, hingga bumbu pelengkap lainnya. Tachin safar sendiri terbuat dari beraneka bubur, mulai bubur sumsung, bubur pelokor berbentuk kenyal, menyerupai kelereng, hingga bubur mutiara. Dalam proses pembuatan, ada bagian membuat tachin pelokor atau bubur kenyal menyerupai bola-bola kecil yang terbuat dari tepung kanji. Ada pula bagian membuat bubur sumsung dan membuat gula santan sebagai kuahnya. Membutuhkan waktu hingga dua jam dalam membuat adonan warisan leluhur ini. Mubat tachin safar sudah menjadi tradisi di kalangan warga. Setelah selesai dibuat, warga kemudian membagikan ke tetangga sekitar dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Perpaduan bubur sumsung dan bubur padat menyerupai keleleng bertabur mutiara dan santan menggugah selera. Jika ingin aroma yang bervariasi, cukup ditaburi buah nangka yang diiris kecil-kecil. Untuk rasa jangan ditanya, bubur yang satu ini dipastikan bisa menggoyang lidah penikmatnya. Tachin safar Adanya pada bulan apa biasanya? Adanya pada bulan safar Setelah mahram suruh ya, bu ya? Ya, setelah suruh. Rasanya gimana tadi, bu? Rasanya enak. Apa saja? Ada aroma apa saja itu? Ada pandan, nangka, mutiara, bubur sum-sum. Bubur sum-sum? Iya. Emang kalau bulan safar ini sering atar-atar ini? Iya. Biasanya gimana? Biasanya tradisi. Oh tradisi. Antar tetangga atau gimana biasanya? Antar tetangga. Rasanya boleh digambarkan, bu? Manis kah atau gurih kah? Ya manis, jenang safar ya. Mungkin buburnya juga bercampur dengan gurih. Tidak, gurih. Dengan membagi-bagikan tajin safar ke tetangga, mereka berharap ke depan hubungan silaturahmi antar tetangga semakin terjalin baik.